PEMECAH BATU Ia sudah 20 tahun menjalani profesi tersebut. Ia beralasan tetap bertahan demi mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sebelum memulai memecahkan bongkahan batu menjadi kerikil, ia mengambil dulu batu-batu berukuran besar yang berada di sungai Citandui. Lalu ia membawa batu-batu tersebut menggunakan angkong maupun ember ke gubuk tempat pemecahan batu. Dalam sehari ia hanya mampu mengumpulkan setengah tong batu kerikil dari hasil bongkahan batu yang ia pecahkan. Untuk mendapatkan uang ia pun harus bersabar sebab harus menunggu selama dua hari agar batu yang ia pecahkan bisa sampai satu tong penuh. Setelah itu baru bisa dijual. Sementara untuk satu tong kerikil hanya dihargai Rp17.500. Untuk mendapatkan satu kubik dengan harga Rp166.000, ia harus mengumpulkan selama setengah bulan. Meski hasil jerih payah yang didapat tidak begitu besar, namun Yoyom bersama teman-temannya tidak pernah mengeluh dengan penghasilan yang mereka dapatkan. Setelah puluh tahun sama di sana, di Karung Pasarayan. Oh, sepuluh tahun terus pindah ke sini begitu ya? Ada tiga tahun di sana. Lebih, empat tahunan. Oh, pindah ke sini tiga tahun gitu. Itu ambilnya dari mana, Bu? Batunya, Bu? Dari Kale. Oh, diangkut sendiri apa gimana, Bu? Iya, sendiri. Satu hari dapat berapa ini, Bu? Berapa gerobat, berapa kubik? Cuman 8 per 8 dua hari. Berapa, Bu? Kalau dua hari itu, Bu? Kalau dijual, Bu? Rp17.500. Rp17.500 ya, Bu? Cukup nggak itu, Bu? Enggak. Cukup, cukup. Tapi ini, Bu, udah apa namanya, sebelumnya udah seperti ini atau udah lama gitu, dari dulu emang jadi pilih jadi mecahin batu gitu. Dari dulu. Dari dulu. Sudah lama. Batunya dijual kemana, Bu? Yang suka yang mau. Siapa yang mau beli. Kesini ada mobil. Banyak yang mau. Sekarang nggak. Kadang-kadang ada yang mau tiga kiri. Tapi barangnya belum ada gitu. Barangnya belum ada begitu ya, Bu. Kemarin ada yang beli ini. Terang itu Cipadung. Bisa nggak? Kalau kiri kesini. Sama sih, Pak Cuma. Berarti kalau pengen satu kiri berapa hari itu, Bu? 8 hari. 16 hari. 16 hari, Bu? Iya. Berarti? Satu kiri. Satu takarnya dua hari. Oh, satu takarnya dua hari ya, Bu. Jadi 16 hari. Jadi 16 hari ya, Bu, ya? Oh, lama ya, Bu, ya? Lama. Dan selesai. Dan 6 pesel. Oh. Sudah di lemur. Oh, siap-siap. Mulisim harapan rakyat banjar. Oh, siap. Oh, siap-siap.